Pemirsa empat terduga pelaku penyerangan kantor Satpol PP Kota Denpasar di Jalan Kecubung 1 No. 4 Denpasar Timur ditangkap polisi. Mereka diamankan tanpa perlawanan di rumahnya masing-masing di wilayah Sanur, Denpasar Selatan, dan pada minggu 26 November 2023 sekitar pukul 16 Wita. Menurut informasi, para terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Den Tim. Sementara dua terduga pelaku lainnya masih buron. Hanya saja sumber petugas mengaku tidak mengetahui apakah dalam penyerangan itu ada oknum aparat atau tidak. Sebab diantara mereka diketahui membawa pistol. Pihak kepolisian masih mendalami dengan memeriksa saksi-saksi dan rekaman CCTV. Dikatakannya awalnya petugas Satpol PP ke lokasi mengamankan puluhan PSK. Saat itu para petugas melakukan penertiban di Jalan Danau Tempe Sanur. Bahkan salah satu warga berinisial SU sempat bernegosiasi dengan petugas Satpol PP namun gagal. Warga itu diduga yang mengamankan lokasi dan dia yang awalnya ditangkap polisi. Kemudian polisi menangkap tiga lainnya yaitu NA, KO, UD, IT, dan HE alias Togog. Kabin Humas Polda Bali Kombes Jansan Afitus Panjaitan membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan beberapa orang diduga pelaku. Masih dilakukan pengembangan. Benar sudah diamankan beberapa pria diduga pelaku penyerangan kantor Satpol PP Kota Denpasar. Masih dilakukan pengembangan. Denpas melaporkan.